Bismillah, buat Anda yang saat ini menjual produk bermerek, artisan, butik, dan barang lain yang perlu brand awareness tinggi, sangat tidak cocok untuk dijual di marketplace. Kenapa? Karena marketplace hanyalah cocok untuk barang umum seperti perkakas dan aksesoris yang bisa dibeli dalam jumlah besar sekaligus. Jika Anda ingin bertahan dalam persaingan online saat ini, salah satu cara efektif adalah dengan membuat website e-commerce atau biasa kita sebut dengan toko online. Pesaing Anda adalah dengan sesama website toko online untuk mendapatkan ranking pertama di hasil mesin pencarian seperti Google. Ada 5 keuntungan membuat toko online. Pertama, biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dengan menggunakan toko online, Anda tidak perlu lagi membuang berjuta-juta atau bahkan berpuluh-puluh juta uang untuk membuat toko offline. Dengan membuat toko online, Anda adalah pemilik tokonya sendiri, tanpa takut secara tiba-tiba ada kenaikan harga untuk sewa tempat jualan di setiap bulannya. Anda hanya perlu membayar kurang lebih sekitar 40 juta di setiap tahunnya. Itu juga sudah termasuk dengan desain, hosting, domain, dan lainnya. Jadi, Anda akan tetap memperoleh keuntungan yang tinggi. Anda juga tidak terbatas dalam memasarkan barang apapun yang ingin dijual. Berbeda jika Anda menyewa sebuah toko offline, yang terkadang memiliki tempat yang sempit dan susah untuk memahirkan semua barang yang Anda sediakan. Kedua, toko buka non-stop. Dengan memiliki toko online, Anda bisa buka kapanpun non-stop. Apalagi jika Anda memanfaatkan semua akun sosial media untuk mengiklankan isi toko Anda. Tengah malam pun, Anda tetap bisa menarik pelanggan. Kebanyakan orang saat beristirahat di malam hari sambil bersantai, mereka akan melihat-lihat akun sosial media yang mereka miliki. Jadi, kebesar kemungkinannya, mereka akan melihat toko online Anda dan memesan barang-barang yang telah Anda sediakan. Dan, bahkan Anda tidak perlu menggaji dan memperkerjakan karyawan untuk berjaga toko melakukan shift malam. Bagaimana? Sangat menguntungkan bukan? Ketiga, jualan hingga ke luar negeri. Dengan memiliki toko online, Anda mampu mencakup seluruh konsumen dimanapun dan kapanpun mereka berada. Di Asia, Eropa, atau bahkan Amerika sekalipun, Anda bisa merasakan rasanya menjadi pebisnis internasional dengan menggunakan toko online. Keempat, memperoleh lebih banyak pelanggan. Dengan membuka toko online, Anda bisa melayani semua pelanggan secara bersamaan. Sehingga pelanggan tidak perlu menunggu antrian terlalu lama agar bisa dilayani dengan baik. Dan mereka pun bisa memilih berbagai macam produk yang telah Anda sediakan. Kelima, mempermudah Anda dalam berinteraksi dengan konsumen. Kebanyakan di toko offline, atasan akan mengajari karyawannya untuk melakukan sales promotion dengan cara direct selling. Kenyataan yang sering terjadi malah mengganggu mood konsumen dalam memilih-milih barang yang tersedia. Berbeda dengan toko online, toko Anda akan sangat disukai oleh para konsumen karena tidak adanya sistem direct selling tersebut. Ini sangat cocok bagi mereka yang tidak ingin berinteraksi dengan karyawan yang ada di toko. Karena konsumen dapat memilih secara bebas barang apa saja yang akan dibeli. Dan jika ingin bertanya mengenai barang yang disediakan, konsumen hanya tinggal menghubungi nomor atau chat yang tersedia pada toko online Anda. Di sini, saya akan memberikan cara bagaimana membuat sebuah toko online tanpa coding dengan tampilan seperti ini. Sebelum lanjut ke tahap praktek, pastikan Anda sudah memiliki domain dan hosting yang akan dijadikan toko online Anda. Dan silakan download terlebih dahulu file pendukungnya di deskripsi. Untuk menginstall WordPress, silakan masuk ke halaman cPanel website Anda. Lalu cari bagian Software. Dan klik Softaculous Apps Installer. Pilih WordPress. Lalu klik Install Now. Bagian Installation URL, pilih protokolnya HTTPS. Domainnya sesuaikan dengan milik Anda. Di bagian Site Setting, Anda sesuaikan dengan nama website yang diinginkan. Masuk ke bagian Admin Account. Usernya disesuaikan dengan keinginan Anda. Pada bagian Admin Email, gunakan alamat email Anda yang aktif. Di bagian Bahasa, saya tetap memilih English. Di bagian Select Plugin, saya tandai Classic Editor dan lainnya saya tidak ubah. Bagian Temps, abaikan saja, karena nanti kita akan menginstall temp khusus. Setelah instalasi WordPress selesai, Anda bisa mengklik alamat websitenya di sini. Seperti ini tampilan standar dari WordPress-nya. Sekarang kita lihat halaman dashboard WordPress-nya. Nah, ini tampilan dashboard-nya. Selanjutnya, kita akan setting atau konfigurasi website WordPress. Pilih menu Settings, Generals. Yang perlu diperhatikan adalah bagian Time Zone. Kita ubah ke UTC Plus 7. Date Format, saya pilih Custom dan saya ubah menjadi JFY. Time Format, saya pilih yang ini. Week Start On, saya pilih Monday, lalu klik Save Change. Kemudian ke menu Settings, Permalinks. Di bagian Common Settings, pilih Post Name, lalu klik Save Change. Sekarang kita akan install plugin yang mendukung website toko online Anda. Yang pertama, Plugin Really Simple SSL. Plugin ini untuk menggantikan URL dari HTTP ke HTTPS. Perlu Anda ketahui bahwa setelah SSL sertifikat Anda install di hosting dan berhasil, maka website Anda akan ditandai oleh Google sebagai web yang aman. Masuk ke menu Plugins, Add New. Masukkan keywordnya Really Simple SSL. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Lalu klik ini untuk mengaktifkan SSL-nya. Pada bagian Settings, Enable keempat tanda ini. Lalu klik Save. Berikutnya adalah plugin Easy WP SMTP. Sebuah plugin yang dapat membantu Anda untuk mengubah konfigurasi outgoing email atau server khusus untuk kirim email melalui SMTP. SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Masuk ke menu Plugin, Add New. Masukkan keywordnya Easy WP SMTP. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Kemudian ke menu Settings. Pilih isi WP SMTP. Di sini kita akan gunakan alamat email dari nama domain Anda. Kita buat terlebih dahulu emailnya dengan cara kita masuk ke cPanel. Pilih Email Accounts. Klik Create. Pilih domain Anda. Masukkan alamat email di bagian ini. Di sini saya masukkan info. Masukkan passwordnya di sini. Lalu klik Create. Kemudian klik Connect Device untuk melihat setting SMTP-nya. Nah, ini adalah settingan secara manual untuk email yang telah dibuat. Kembali lagi ke setting Easy WP SMTP. Bagian Form Email, masukkan alamat email yang telah dibuat tadi. Bagian Form Name-nya disesuaikan dengan keinginan Anda. Di sini saya masukkan info ISO Y. Di bagian SMTP Host, kita lihat di settingan manualnya. Copy saja ini. Dan paste di sini. Type of Encryption-nya, pilih SSL TLS. Portnya masukkan 465. SMTP Authentication, pilih Yes. SMTP Username, masukkan alamat emailnya, lalu password emailnya. Dan klik Save Chain. Sekarang kita tes. Di sini keterangannya tes email berhasil. Kalau kita cek di inbox, ini adalah email tesnya. Plugin berikutnya adalah WP Social Chat. Ini adalah salah satu aplikasi live chat yang menarik. Masuk ke menu Plugins. Add New. Masukkan keywordnya WP Social Chat. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Kemudian ke menu WP Social Chat. Klik Tab Button. Di bagian Text, saya ubah menjadi Anda butuh bantuan? Chat kami aja. Bagian nomor telepon, masukkan dengan format angka 62 terlebih dahulu. Seperti contoh di sini nomor saya. Bagian pesannya, saya masukkan. Hai, saya ingin informasi tentang produk. Lalu klik Save. Klik Tab Colors. Di sini saya ubah warna background-nya menjadi hijau. Color Text-nya menjadi putih. Lalu klik Save. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita klik, di sini akan diarahkan ke WhatsApp versi web. Sedangkan jika membuka web toko online ini dari smartphone, otomatis akan membuka aplikasi WhatsApp-nya. Lanjut ke plugin berikutnya, yaitu Elementor. Sebuah plugin Page Builder yang khusus diciptakan untuk website berbasis WordPress. Dengan plugin ini, Anda bisa dengan bebas mengubah dan mendesain ulang tampilan website. Masuk ke menu Plugins. Add New. Masukkan keywordnya Elementor. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Lalu klik tanda silang ini. Plugin selanjutnya adalah WooCommerce, yaitu sebuah plugin WordPress yang sangat populer. Plugin ini menyulap website WordPress menjadi platform e-commerce yang handal. Masuk ke menu Plugins. Add New. Masukkan keywordnya WooCommerce. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate dan akan muncul WooCommerce Setup Wizard. Pada Store Details, masukkan detail alamat toko Anda. Lalu klik Continue. Kemudian pilih No Thanks. Di bagian Industry, di sini pilih sesuai kategori dari produk yang Anda jual. Untuk contoh di sini, saya pilih Fashion. Lalu klik Continue. Bagian Product Type, di sini saya pilih Produk Fixed. Lalu klik Continue. Bagian Business Detail, disesuaikan dengan jumlah produk Anda. Apabila Anda belum yakin, pilih saja ini. Lalu di bagian ini, pilih saja No. Lalu klik Continue. Hapus centang ini. Lalu klik Continue. Pada pilihan Times, klik saja Continue with my active time. Di sini klik saja tanda silang. Kemudian ke menu WooCommerce. Settings. Di sini kita setting lagi. Di tab General, bagian Selling Location, pilih Sell to Specific Countries. Ketikkan Indonesia. Bagian Shipping Location, pilih Ship to Specific Countries Only. Ketikkan lagi Indonesia. Di bagian Karansi, pilih Indonesia Rupiah. Tausang Spirator-nya, isikan tanda titik. Desimal Spirator-nya, isikan tanda koma. Lalu klik Save Change. Kemudian ke tab Payment. Aktifkan metode Direct Bank Transfer. Lalu klik Setup. Bagian Title, di sini sebagai contoh, saya ubah menjadi Transfer Bank BCA. Deskripsinya, saya ubah menjadi Lakukan pembayaran ke rekening tercantum. Jangan lupa lampirkan nomor pesanan Anda di bagian keterangan. Di bagian Account Detail, isikan seperti ini. Lalu klik Save Change. Di bagian Account and Privacy, tandai bagian ini. Lalu klik Save Change. Selanjutnya, kita install plugin Wungkir, yang merupakan salah satu plugin gratis shipping WooCommerce. Wungkir menyediakan beberapa kurir yang sering digunakan di Indonesia. Perlu digarisbawahi, plugin ini menggunakan API dari Raja Ongkir. Masuk ke menu Plugins, Add New. Masukkan keywordnya Wungkir. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Cari plugin Wungkir. Klik Settings. Klik Add Shipping Method. Arahkan ke sini dan klik Edit. Pilih provinsi asal pengiriman sesuai Anda berada. Pilih kota asal pengiriman di mana Anda berada. Pilih kecamatan asal pengiriman juga sama di mana Anda berada. Tandai ETA ini. Untuk mendapatkan API key Raja Ongkir, klik ini. Daftarkan diri Anda jika belum memiliki account-nya. Di sini saya login menggunakan account yang telah saya buat. Klik API key. Copy key-nya. Dan paste di sini. Kurirnya disesuaikan dengan keinginan Anda. Sebagai contoh, di sini saya pilih JNE saja. Lalu klik Save Change. Sekarang, masuk ke bagian install dan desain website dengan theme pilihan. Kita install terlebih dahulu themes dengan tampilan e-commerce atau toko online. Masuk ke menu plugins. Add new. Masukkan keywordnya starter. Pilih starter templates dari Brainstorm Force. Klik Install Now. Setelah proses selesai, klik Activate. Kemudian ke menu Appearance. Starter templates. Pilih patch billernya Elementor. Pilih kategorinya e-commerce. Di sini banyak pilihannya. Kemudian pilih yang free. Saya pilih yang custom printing. Sesuai dengan kategori produk yang saya pilih tadi sebelumnya, yaitu fashion. Pilih import complete site untuk mendownload dan menginstall 3 template halaman, yaitu home, about, dan contact. Pada jendela ini, bagian I'm a WordPress, pilih beginner. Selanjutnya, pilih myself my company. Bagian Advanced Options, biarkan saja defaultnya. Lalu klik Next. Pada bagian ini, klik saja Skip. Dan tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah proses selesai, kita lihat tampilan webnya. Nah, seperti ini tampilan dari themes yang kita pilih tadi. Selanjutnya, kita akan optimasi website dengan themes yang sudah terinstall. Klik Customize di atas sini. Jika kita arahkan ke sini, akan muncul icon pensil seperti ini. Itu tandanya kita bisa mengedit bagian tersebut. Saya ganti logonya dengan mengklik ikon pensilnya. Di menu sebelah kiri, klik Change Logo. Saya klik Select File untuk mengupload gambar logo yang sudah saya siapkan. Lalu klik Select. Di sini, saya sesuaikan bagian gambar logo yang akan di-crop. Lalu klik Crop Image. Nah, logonya sudah terganti. Lalu saya klik Publish. Kita tidak bisa mengubah tulisan dan gambar ini di sini. Nanti kita bisa ubah dengan menggunakan Patch Biller Elementor. Begitu juga dengan bagian di bawahnya. Kita bisa ubah melalui Patch Biller Elementor. Nah, bagian Footer ini bisa kita ubah. Saya mau ganti logonya. Saya upload gambarnya. Ternyata gambarnya terlalu besar. Dan saya ubah ukurannya agar sesuai. Gambarnya masih kurang kecil. Saya ubah lagi ukurannya. Saya masukkan ukurannya di sini 50. Kemudian slogannya saya ubah menjadi Toko Kaos Custom. Anda bisa ubah link sosial media di sini. Bagian ini juga bisa diubah sesuai dengan keinginan Anda. Silakan Anda eksplor lagi bagian-bagian mana yang bisa di-edit di sini. Jika sudah oke, klik Publish di atas sini. Kemudian kita akan optimasi halaman Home Website dengan menggunakan Patch Builder Elementor. Klik Edit with Elementor di atas sini. Untuk merubah gambarnya, dengan klik ikon pensil di pojok kanan ini, atau klik gambarnya. Sehingga di menu sebelah kiri, muncul properties untuk mengedit image-nya. Klik Choose Image. Saya upload gambarnya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk mengubah tulisannya, caranya sama. Bisa klik teksnya. Lalu klik menu di kiri ini, saya ubah menjadi Toko Kaos Custom. Kemudian untuk teks heading ini, caranya juga sama. Klik teksnya. Dan ubah teksnya di menu kiri ini. Lakukan hal yang sama untuk teks yang di bawahnya. Untuk bagian tombol, mengeditnya pun sama. Dan di sini, saya bisa sesuaikan alamat URL-nya. Kita scroll ke bawah. Untuk bagian ini, tidak saya gunakan. Klik tanda silang ini untuk menghapusnya. Untuk teks Our Feature Product, saya ubah menjadi Produk Unggulan. Di bawahnya ini, ada bagian yang tidak terlihat. Jika kita klik, di menu kiri akan muncul properties dari shortcut. Untuk produknya, nanti kita akan ubah shortcut-nya. Scroll lagi ke bawah. Di sini saya ubah gambar. Klik bagian ini. Di menu kiri, klik bagian Style. Lalu klik Choose Image. Saya upload gambarnya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk teks di bagian ini, cara mengubahnya, lakukan hal yang sama dengan sebelumnya tadi. Bagian teks Most Love Products. Saya ubah menjadi Produk Favorit. Untuk bagian teks Our Happy Clients, saya ubah menjadi Senang Dengan Kami. Tekstnya diubah dengan cara dan langkah yang sama dengan sebelumnya. Untuk fotonya, diubah dengan cara klik bagian ini. Klik Choose Image untuk merubah fotonya. Dan di menu kiri ini, juga dapat merubah namanya. Scroll ke bawah lagi. Di bagian ini, saya hapus. Setelah semua dirasa oke, klik tombol Update. Kita lihat preview hasilnya dengan mengklik ikon mata ini. Nah, seperti ini tampilan halaman Home Websitenya. Sekarang kita akan optimasi halaman About-nya. Klik About dan akan muncul halamannya. Klik Edit with Elementor di atas ini. Untuk mengedit halaman About ini, silakan Anda gunakan cara dan langkah yang sama dengan cara mengedit halaman Home yang sebelumnya kita lakukan. Begitu juga untuk halaman Kontakt. Kita optimasi juga dengan cara yang sama. Klik Edit with Elementor di atas ini. Klik Text Say Hello. Di sini saya ubah menjadi Hubungi Kami. Untuk alamat dan sebagainya, klik bagian icon list ini. Di menu kiri ini, saya ubah item sealamatnya. Lalu alamat emailnya juga saya ubah. Begitu juga dengan nomor teleponnya. Text ini saya ubah menjadi Kirimkan Pertanyaan. Form ini menggunakan WP Form dengan shortcut-nya seperti ini. Kemudian klik Update dan kita preview hasilnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi WP Form-nya. Klik WP Forms. All Forms. Nah, form yang digunakan di halaman kontak adalah form dengan shortcut ini. Klik Kontakt Form. Kita akan ubah konfigurasi text box-nya. Saya tambahkan inputan nama dengan menerak field name ini. Klik field namenya. Lalu saya ubah labelnya menjadi nama. dan formatnya menjadi simple. Klik Advanced Options. Di bagian Placeholder, isikan nama lengkap Anda. Tandai height label untuk menyembunyikan labelnya. Selanjutnya, klik Field Your Email. Klik Advanced Options. Di bagian Placeholder Text, ubah menjadi alamat email Anda. Lalu klik Field Subject. Bagian labelnya saya ganti ke Bahasa Indonesia yaitu Subject. Klik Advanced Options. Bagian Placeholder Text-nya saya ubah menjadi Subject. Selanjutnya, klik Field Message. Bagian label saya ganti ke Bahasa Indonesia juga yaitu Pesan. Klik Advanced Options. Bagian Placeholder Text-nya saya ubah menjadi Pesan. Lalu klik tombol Send Message. Di bagian General, saya ubah bagian Submit Button Text menjadi Kirim Pesan. Lalu klik Tab Notification. Di bagian Send to Email Address, saya ubah menjadi alamat email yang digunakan pada WP SMTP tadi. Di bagian Email Subject, saya hapus text-nya. Klik Show Smart Text. Saya pilih nama. Di depan tulisan source code-nya, saya tambahkan text. Ada pesan dari sehingga text lengkapnya seperti ini. Lanjut ke bagian Form Name-nya. Saya ubah menjadi nama brand dari website-nya. Di sini saya masukkan Toko Kaos Custom. Lalu ke field selanjutnya yaitu Form Email. Saya gunakan juga alamat email yang digunakan pada WP SMTP tadi. Lalu di bagian Reply to, klik Show Smart Text. Saya pilih Email. Bagian Message-nya saya biarkan saja. Lalu klik bagian Confirmation. Di bagian Confirmation Message, saya ubah menjadi seperti ini. Setelah selesai konfigurasinya, lalu klik Save. Kita lihat hasilnya seperti ini. Sekarang kita tes pengisian Form-nya. Setelah lengkap datanya, lalu klik Kirim Pesan. Sekarang kita cek inbox email dari sisi admin-nya. Ini email notifikasi ketika ada yang mengisi kontak form tadi. Isi email-nya seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan produk. Klik menu Products. All Product. Di sini kita bisa lihat contoh produk-produk yang telah tersedia. produk-produk ini ada secara otomatis pada saat kita install theme tadi. Kita buat kategori baru. Klik Categories. Di sini saya buat kategori baru dengan nama Kaos. Slug-nya saya buat Kaos. Lalu klik Add New Category. Saya buat lagi kategori Kaos Langan Pendek. Untuk slug-nya, saya buat Kaos Minus Pendek. Kemudian parent kategorinya, saya pilih Kaos. Lalu klik Add New Category. Saya buat satu lagi kategori yaitu Kaos Langan Panjang. Untuk slug-nya, saya buat Kaos Minus Panjang. Kemudian parent kategorinya, saya pilih Kaos. Lalu klik Add New Category. Selanjutnya, kita buat produk baru dengan mengklik Add New. Saya masukkan namanya Kaos Langan Panjang 01. Untuk teks deskripsi lengkap produknya, di sini sebagai contoh, saya gunakan kalimat dari Lorem Ipsum Generator. Saya copy paragraf ini. Saya paste di sini. Produk kategorinya, saya tandai Kaos Langan Panjang dan Kaos. Di produk datanya, saya masukkan harganya, Rp50.000. Di bagian inventory-nya, Anda bisa masukkan SKU dan lainnya sesuai keinginan Anda. Bagian shipping-nya, saya masukkan misalnya berat 1 kg, dimensi atau ukuran bentuk paket yang akan dikirimkan misal panjang 50, lebar 25, dan tebalnya 1, ukurannya dalam cm. Bagian deskripsi singkat produknya, sebagai contoh, saya masukkan yang tadi saya copy dari Lorem Ipsum Generator. Agar terlihat perbedaannya, saya hapus kalimat yang ini. Gambar produknya, saya masukkan dengan mengklik Set Product Image. Saya pilih gambar yang ini, yang sudah saya upload sebelumnya. lalu klik Set Product Image. Kemudian klik Publish. Kita preview seperti apa tampilan halaman produknya. Nah, seperti ini tampilan produk dari kaos panjangnya. Deskripsi lengkap produknya berada di bawah ini. Untuk informasi ukuran paket pengirimannya, di bagian additional information ini. Bagian review ini adalah untuk komentar atau review dari pembeli. Saya tambahkan 3 produk lagi untuk kaos lengan panjang dengan langkah yang sama. Untuk kaos lengan pendeknya, hanya sebagai contoh, di sini saya buat berbeda di model kaos dan harganya saja. Silahkan Anda sesuaikan dengan produk yang Anda miliki. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekarang kita lihat halaman websitenya. Di bagian produk unggulan belum muncul produk-produknya, sedangkan di bagian produk favorit sudah muncul. Kenapa bisa demikian? Di sini kita akan edit shortcode-nya dan disesuaikan dengan kategori produk yang akan ditampilkan. Saya edit lagi halaman home-nya dengan Elementor. Lalu arahkan ke bagian shortcode ini. Di sini sudah diubah ke kategori kaos, tetapi belum ada pilihan menjadi fitur produk atau produk unggulan. Cara menandainya adalah, masuk ke products, all products, di sini pilih mana saja yang akan dijadikan produk unggulan. Misal, saya pilih kaos lengan panjang 01 yang akan dijadikan sebagai produk unggulan. Tandai ikon bintang ini, saya pilih lagi kaos lengan panjang 03, kaos lengan pendek 02, dan kaos lengan pendek 04. Kemudian kembali ke halaman home yang diedit dengan Elementor tadi. Klik tombol apply dan lihat hasilnya. Coba kita lihat shortcode bagian produk favoritnya. Di sini kategorinya adalah kaos. Coba kalau diganti kategorinya dengan kaos minus pendek. Nah, yang tampil adalah semua produk di kategori kaos lengan pendek. Misalkan ini adalah produk untuk kaos lengan pendek, judulnya ini bisa diganti dengan kaos lengan pendek. Nah, saya mau tambahkan lagi di bawah produk kaos lengan pendek adalah produk kaos lengan panjang. Caranya, klik kanan bagian ini, pilih duplicate. Scroll ke bawah, lalu ubah judulnya menjadi kaos lengan panjang. Shortcode-nya pun harus diubah kategorinya menjadi kaos minus panjang. Klik update dan klik preview halamannya. Nah, optimasi tampilan halaman home jadinya seperti ini. Setelah optimasi halaman home selesai, sekarang kita akan uji coba untuk melakukan proses pembelian. Di sini saya melakukan pembelian kaos lengan panjang 01. Saya klik produknya, dan akan masuk ke halaman detail produk kaosnya. Lalu klik add to chart. Saya tambahkan lagi pembeliannya. Saya pilih kaos lengan pendek 01, lalu klik add to chart. Untuk melihat apa saja produk yang sudah saya pilih untuk dibeli, arahkan ke kanan atas ini, dan akan muncul produk apa saja yang ada di keranjang belanja saya. Lalu saya klik check out. Lengkapi informasi yang diminta pada halaman check out ini. Ketika proses input data alamat, di bagian informasi pemesanan sebelah kanan akan secara otomatis menghitung ongkos kirimnya. Di bagian pesanan ini, Anda bisa pilih pengirimannya. Lalu klik place order untuk melanjutkan proses check out pembeliannya. Nah, ini adalah tampilan informasi pembelian yang Anda lakukan. Informasi ini juga akan terkirim ke email sesuai alamat yang tadi dimasukkan. Kita cek emailnya. Seperti ini tampilan email informasi pembelian yang dilakukan tadi. Selanjutnya, sepembeli harus konfirmasi ketika sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya, kita akan melihat orderan yang masuk melalui dashboard WooCommerce. Ke menu WooCommerce, orders, Semua orderan atau transaksi pembelian akan terlihat di sini. Nah, ini adalah pembelian yang tadi kita lakukan. Di sini statusnya on hold, yang artinya masih menunggu pembayaran. Klik di sini untuk melihat detailnya. Seperti ini data dari pembeliannya. Anda bisa merubah statusnya di sini. Ada berbagai macam status, antara lain pending payment. Artinya, ada pesanan, tetapi tidak ada pembayaran hingga beberapa kurun waktu. Misal, sudah 3 hari belum ada konfirmasi pembayaran, Anda bisa merubah ke status ini. Status processing ini cocok untuk digunakan di produk fisik yang membutuhkan pemprosesan, seperti proses packing. Untuk produk virtual atau digital, tidak perlu menggunakan status ini. Status komplit ini digunakan apabila sudah ada konfirmasi pembayaran, serta pesanan sudah terpenuhi. Status cancel jika pesanan dibatalkan oleh admin atau pelanggan. Status refund digunakan apabila ada pengembalian barang yang dilakukan oleh admin. Sedangkan status fail ini terjadi jika pembayaran gagal atau belum dibayarkan, atau memerlukan ototifikasi. Biasanya ini terjadi jika Anda menggunakan pembayaran seperti Paypal. Sebagai contoh di sini, saya anggap sudah dilakukan packing dan pengiriman, dan saya ubah pesanannya menjadi komplit. Lalu klik update. Di sini status pesanan sudah berubah menjadi komplit. Kita cek inbox emailnya, akan ada email pemberitahuan bahwa pesanan telah selesai. Seperti ini isi emailnya. Demikian tutorial tentang bagaimana membuat toko online tanpa coding dengan menggunakan WordPress. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!